Bagaimana kedudukan puasa bagi orang yang melakukan safar? Maka kemudian sona'ani dalam kitabnya Sobulu Salam membagi menjadi dua. Safar itu ada yang pertama, ada safar yang berat. Safar yang berat yang apabila kemudian kita berpuasa, kita akan merasakan kepayahan. Dan kita akan merasakan keperihan ketika kita memaksakan puasa. Maka sesungguhnya yang paling baik mengambil ruksah. Allah itu paling senang kalau memberikan ruksah, maka hamba itu mengambil ruksah tersebut. Kapan? Ketika safarnya adalah safar yang berat. Antum misalkan ke Papua, naik bis ekonomi, berat, sulit, tidak ada AC. Antum merasakan pengap di dalam bis itu. Dan Antum berkunang-kunang ketika Antum puasa, jangan dipaksakan terus untuk puasa. Tapi kalau kemudian safar kita ringan, contoh kita pergi ke Malaysia, sudah masuk dalam hitungan safar, tapi Antum keluar dari kantornya AC. Masuk ke mobil, AC. Kemudian naik pesawatnya bisnis. Kemudian sampai di sana kamarnya AC. Tempat tidurnya empuk. Maka sesungguhnya ketika Antum ringan, itu bukan safar yang berat, maka sesungguhnya puasa itu lebih baik. Jadi semuanya tergantung bagaimana konteks safarnya. Safarnya berat, maka lebih baik membatalkan. Safarnya tidak berat, maka sesungguhnya lebih baik untuk berpuasa. Bagaimana dengan orang yang bekerja. Tetapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang berat. Contoh, ada orang yang gali kabel di pinggir jalan. Saya tanya salah satu di antaranya. Masih puasa, Mas. Masih. Masya Allah, saya itu kagum betul sahabat beliau. Masih puasa. Maka ketika saya tanya, berkunang-kunangan atau tidak? Merasakan keperihana atau tidak? Dia mengatakan tidak. Tapi kemudian saya sampaikan kepada beliau. Mas tahu tidak? Di dalam Islam, kalau Mas tiba-tiba merasakan kepayahan. Ketika tidak kuat untuk menahan hausnya. Karena pekerjaan itu, maka sesungguhnya lebih baik untuk berbuka. Tapi cara berbukanya yang benar. Bukan asal berbuka, kemudian makan, terokok, kemudian kelihatan di pinggir jalan. Tidak. Cara berbukanya orang yang bekerja ketika pekerjaan itu berat. Maka dia berbuka. Setelah dia makan, dia minum secukupnya sampai menghilangkan tasa lapar dan hausnya. Sisanya, maka kemudian harus berpuasa. Kenapa? Menghormati bulan itu adalah bulan ibadah dengan berpuasa. Tapi hari itu, dia dihitung satu hutangnya. Yaitu kemudian yang akan dia ganti di hari yang lainnya. Maka itu yang benar. Terima kasih telah menonton!